check sound check sound assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya men's ghost caster halo guys apa kabar kalian semua oke kali ini saya ada die case yang mau saya review ya guys ya oke jadi ini die case apa ya jadi buat kalian belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe ya sekarang juga guys di depan saya ini adalah die case Subaru WRX ST versi hatchback ya guys ya Wow bagi kalian penggemar Subaru pasti kalian tahu ya mobil yang ini kalau biasa mobil WRX itu versi sedan ya kalau yang ini versinya hatchback nya ya Oke jadi kira-kira bagaimana dengan detailnya Oh ya untuk die case ini sendiri saya dapatkan dari lapak Om Satria ya lapak die case and toy shop dan harganya juga enggak mahal banget ini die case harganya di bawah 100.000 rupiah saja guys ya Wow murah loh jadi bagaimana dengan kualitas detailnya langsung aja kita review video guys die case yang satu ini Oke jadi die case ini saya enggak tahu mereknya merek apa ya pakai ini om juga Oke jadi langsung aja kita buka guys nih paknya packing akrilik seperti ini ini ukuran sekalian 4 ya tuh jadi seperti ini guys ada akriliknya kita langsung aja buka bagaimana dengan detailnya waktunya lagi agak begini ya oke oke ini warna hitamnya kita langsung aja buka satu lagi guys yang warna birunya ya 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 dan ini yang warna birunya Oke untuk subaru sendiri saya lebih suka yang warna biru ya karena warna identik dengan subaru itu adalah warna biru World Racing Blue Oke jadi bagaimana dengan kualitas detailnya ya karena hak daikas ini cukup murah ya di bawah harga Rp100.000 dan kita lihat aja detailnya seperti apa jajan Rp100.000 cuma dapat sampah lagi oke langsung aja guys kita langsung review aja yang warna hitam dulu kali ya untuk warna hitam sih kita lihatnya seperti ini ya kita lihat bagaimana dengan detailnya si subaru Rx STI langsung aja kita review guys tuh untuk tampak depannya bisa kalian lihat ya untuk lampu dia dibuat dari Mika ya detailnya lagu ada logo subarunya cukup detail tuh guys Wow ini keren banget ya untuk detailing pintunya juga cukup rapi ya Wow ini keren banget ya Untuk dari detailing pintunya juga cukup rapi Dan cat juga cukup merata ya Kita lihat ya Oke bisa kalian lihat Untuk velg dia Udah velg BBS Wow velg BBS guys Keren Tapi di sebelah sini kita lihat ya Masih agak kurang rapi Ini sambungannya ya Oke Kita lihat sekarang bagian belakangnya Wow Ini keren banget Kita lihat ada logo ST nya Lalu ada logo Subaru nya Juga S cakep ya Spoiler atas nya juga ada tuh Wow ini keren banget loh Gila Harga di bawah 100 ribu Tapi udah keren banget ya Dan untuk kita lihat bagian kenalport nya ya guys Tuh dia mempunyai 4 kenalport Mobil aslinya juga memang mempunyai 4 kenalport Wow ini Subaru emang kenceng ini ya Versi hatchback nya juga Tuh guys Gimana menurut kalian Dengan si Subaru ini Dan yang warna birunya Saya rasa juga sama aja ya Tuh Guys Dan warna birunya sih Ini paling saya suka ya Dari si Subaru Karena Subaru identik dengan warna birunya Oke kita lihat filter udara itu guys Wuhh cakep ya Tuh untuk masukin angin ya Di cup nya Oke Tuh Wow ini keren Di bawah 100 ribu loh Tuh ya Dan kalian sudah mendapatkan day case yang proporsi Maksudnya dari pellet nya juga ada spion nya Wow keren abis Wow keren abis Tuh ya kita lihat bagian belakangnya juga lampunya Mika Tuh Walaupun memang agak mengganggu seperti ini bulutan bulutannya ya Kayak mata gitu Jadi kurang sangar Oke Kita lihat Tuh guys Dan untuk bagian atasnya ini sendiri Ini Maksudnya bolong-bolong ini Karena di Mobil ini Kita dapatkan antena juga guys Nah jadi kita dapat antenanya guys ya Seperti ini Antenanya Jadi bisa dimasukin di atas ini Terus saya gak mau masang Ribet Oke Jadi itu guys Gimana Kira-kira dengan detailnya Oke Kalau gitu langsung aja kita buka Apakah ini mobil ini bisa rolling juga ya Langsung aja kita buka guys Dan ini cuma dibaut dengan satu baut saja Oke Jadi langsung kita buka aja guys Oke Sekarang kita sudah membukanya Dari base nya Kita lihat ya Bagian base bawahnya ini Seperti ini guys Kita lihat ada detailnya Dan dia di revet ya Oke Itu di revet guys Di sebelah sini Kalau ini buat yang menyangkutin bautnya ya Oke Jadi seperti ini guys Untuk detailnya bawahnya Memang ada Tapi tidak terlalu detail ya Oke Cuma hanya segini aja Lumayan Untuk harga di bawah Rp100.000 Untuk base dari plastik ya Untuk body dari metal Dan ini cukup tebal ya Metalnya ya Tuh guys Jadi Dan ini juga Untuk bahannya dia terbuat dari Bahan karet Wow Udah bahan karet guys Wow Untuk velg plastik ya Tuh Jadi seperti ini Dan untuk Jalan Kita lihat Untuk mobil ini Sangat lancar sekali Untuk rolling ya Tuh Ini sangat lancar guys Buat jalan Tuh Cakep banget ya Papirnya yang hitam Kita lihat Tuh Ya Tuh guys Kita jalan Kita jalan Yang hitam agak seret nih Ada bunyi-bunyinya Tuh Oke Tuh Apa karetnya mepet ya Oke Ini bisa jalan lah Tapi yang birunya lancar banget loh Oke Mungkin Beda-beda ya Apakah ini bisa jalan semua Tuh guys Tapi ini keren banget ya Untuk harga di bawah Rp100.000 Bisa kalian lihat ya Wow Gimana menurut kalian guys Untuk skala Kita lihat aja ya Untuk skala sendiri sih Kalau kita bandingkan dengan hot wheel ya Karena saya bandingkan dengan hot wheel Karena teman-teman pasti punya hot wheel ya Kita lihat guys Tuh Masih cukup proporsi Ya Bisa kalian lihat Tuh Wow Keren Oke Kita lihat dari sampingnya juga Tuh guys Ya Jadi seperti ini Wow Keren banget ya Lagi Dengan detailnya Juga Wow Cake banget ya Oke guys Jadi sekian saja Review dari saya Dan terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Dan bagi saya Dikex ini Sangat baik sekali Untuk dimiliki guys ya Apalagi kalian yang punya budget Ya Gak terlalu banyak Mungkin kalian bisa memiliki Dikex ini ya Dan karena menurut saya Dikex ini Detailnya sangat Bagus Untuk dibawa harga 100 ribu ya guys ya Oke Jadi Kalau kalian mau beli Nanti saya cantumin sellernya aja Di kolom deskripsi Dan stoknya saya rasa sih Gak terlalu banyak Yang masih ada atau tidak Oke Jadi Terima kasih buat kalian semua Yang sudah menyaksikan Jangan lupa subscribe Dan Tunggu video saya yang berikutnya ya Oke Jadi saya Menz Ghostcaster Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video saya yang berikutnya ya